KAMIS 14 MARIT 2024 Hari ketiga pelaksanaan Bazar Takjil Ramadan Perumahan Pinangmas Yang dikelar di tepi Jalan Raja Haji Pisabilillah Batu 8 Atas Bazar Takjil Ramadan Perumahan Pinangmas Bazar Takjil Ramadan Perumahan Pinangmas berlangsung selama 28 hari Dimulai sejak Ramadan ke-1 yang jatuh pada Selasa 12 Maret 2024 Sampai dengan Ramadan ke-28 Berbagai jenis panganan takjil yang ditawarkan di Bazar Perumahan Pinangmas ini Mulai dari sate kambing, kue-kue tradisional, kernas, es Bandung, dan masih banyak lagi Jangan lupa habis terbaru agar Dan kita bisa berkumpul minggu tapi Selain menu-menu tagjil tradisional, di bazar ini juga ada menu-menu tagjil modern alias kekinian. Dari cemilan-cemilannya, sampai dengan kue-kue dan minuman dinginnya. Seorang ini kami sengaja datang ke sini untuk melihat langsung suasana pelaksanaan dari bazar yang berada di seberang SPBU Batu Delapan Atas ini. Menjelang pukul 5 sore, pengunjung mulai berdatangan untuk berbelanja tagjil di bazar ini. Ada yang datang dengan berjalan kaki, naik sepeda motor, bahkan mobil. Ini adalah stand bazar sate dan tongseng Adam Ayem. Adam Ayem ikut berpartisipasi dalam bazar dengan menawarkan sate dan tongseng dari daging ayam dan kambing. Terima kasih telah menonton! Kalau ini adalah stand air tahu atau soya. Di stand ini ditawarkan dua jenis air tahu. Ada yang panas dan ada yang dingin. Bisa beli Rp 5.000 atau Rp 10.000. Bazar tajar Ramadan Perumahan Pinang Mas ini perdana dilaksanakan di kawasan ini. Panitia bahu-membahu membantu para pedagang untuk memasarkan dagangannya. Berbagai media sosial pun digunakan untuk dapat menginformasikan kepada seluruh warga kota Tanjung Pinang Tentang keberadaan maupun eksistensi dari bazar baru ini. Itu Allah yang desa membawa hati dan diri dan diri dan diri dan diri dan diri dan beri hati kepada Allah. Berhati-hatilah berhadapnya setiap hamba. Untuk ukuran bazar baru, bazar ini termasuk lumayan. Walaupun tidak seramai bazar pendahulu. Bazar ini masih ditetangi banyak pengunjung untuk berbelanja takjil. Bazar merupakan sebuah upaya dari panitia untuk mengumpulkan para pedagang di satu titik agar memudahkan para pengunjung untuk efisiensi waktu dalam berbelanja. Bazar merupakan kota Tanjung Pinang Bazar diharapkan akan tumbuh pusat ekonomi baru atau tempat perputaran uang. Tempat bertemunya para penjual dan para pembeli sehingga terjadilah transaksi ekonomi. Terima kasih. Tuhan itu. Air, air. Air tuusion itu. Ini adalah stan Goyobot Es Bandung Ini merupakan salah satu panganan takjil yang kami rekomendasikan untuk kamu yang suka dengan panganan olahan santan Goyobot Es Bandung merupakan kuliner khas Jawa Barat yang pas buat dijadikan menu berbuka puasa Lihat saja yang mulai datang, antriannya mulai panjang Goyobot Es Bandung mirip dengan es campur Yang membedakannya terletak pada adonan tepung pun kue atau tepung beras yang disajikan dengan santan kelapa Bazar Tajik Ramadan Perumahan Pinang Mas Menyajikan beragam panganan takjil untuk berbuka puasa Rata-rata pengunjung yang datang sudah tahu mau belanja takjil apa Untuk stan yang ramai itu adalah stan Kernas Kuliner khas Kabupaten Natuna Panganan olahan dari sagu dan ikan tongkol putih yang disajikan dengan kuah sambal Di bazar ini ditawarkan berbagai menu takjil untuk berbuka puasa Mulai dari sate, tongseng, kernas, kue-kue, bubur, gorengan, es kincow, es bandung, air tahu, dan masih banyak lagi Muzik Muzik Abang yang baju biru ini baru saja belanja es bandung Dia merupakan warga Perumahan Pinang Mas Dengan adanya bazar ini dia tak perlu jauh-jauh lagi untuk belanja takjil Muzik 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 Saat ini saya sedang mengorder Kernas Kuliner khas Kabupaten Natuna Olahan sagu yang dipadu dengan ikan tongkol putih Kernas ini disajikan dengan kuah sambal merah Kuliner khas Kabupaten Not 표 Tunggu ubi Fahin nakkah nantiku dan daging Kuliner khas Kabupaten Natuna Bazar tajir Ramadan perumahan Pinangmas kini jadi destinasi tujuan warga perumahan untuk berbelanja takjil Dekat dengan rumah jadi tak jauh-jauh lagi mencari takjil buka puasa Makin sore semakin ramai pengunjung yang datang ke bazar ini Semakin dekat dengan waktu berbuka puasa pengunjung pun makin ramai datang untuk berbelanja Bazar tajir Ramadan perumahan Pinangmas memang terletak di lokasi yang sangat strategis Di tepi jalan raya pengunjung tidak perlu berjalan terlalu jauh dari parkiran Bazar tajir Ramadan perumahan Pinangmas menjelang waktu berbuka puasa Yang ada pembeli melayani pembeli, yang belum ada duduk santai dulu Buat keselamu Harapan kami semoga informasi mengenai pelaksanaan bazar ini bisa sampai kepada seluruh warga masyarakat kota Tanjung Pinang Terutama warga sekitar Sehingga pengunjung bazar ini bisa semakin ramai dari hari ke hari Berdagang laris, warga sekitar tak perlu jauh-jauh lagi keluar rumah mencari tagjil berbuka puasa Terima kasih